Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris akan melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di Masjid Agung Al-Fala, Kota Jambi pada eksok Sabtu 22 April. Pemerintah menetapkan satu syawal 1444 Hijriah 2023 Masehi jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023. Sehubungan dengan hal itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengimpau kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk memaknai Idul Fitri ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Ia berharap Idul Fitri kali ini berjalan lancar di tengah-tengah kondisi bangsa pasca penjabutan PPKM oleh pemerintah. Kendati demikian selalu tetap waspada dan jangan jadikan penjabutan PPKM ini euforia berlebihan. Lebih lanjut, di bulan kebahagiaan umat Islam ini, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan akan menerima masyarakat Jambi untuk halal-bihalal di kediaman rumah dinasnya kawasan Ancol, Tanggora, Joko, Kota Jambi. Pintu rumah akan mulai dibuka Sabtu pagi sehabis sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Fala, Kota Jambi. Kami tetap di Jambi sholat Idul Fitri di tempat tinggal dia, dia diminta warga untuk hutbah. Saya tetap di Masjid Agung Al-Fala, tapi nanti pas tahun depan, saat nanti Idul Adha, kita pencah nanti, sambil kita mengantar lewat perubahan. Ada open house, Pak? Iya, kita tetap membuka, ini bukan open house lah, tapi kan kita, ini kan bulan kebahagiaan umat Islam ya. Nah, saya kira kita juga membuka rumah untuk masyarakat, untuk teman-teman kita berkunjung. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.